Punya keluhan gigi sensitif seringkali membuat kita tidak nyaman saat makan, minum, atau beraktivitas sehari-hari. Gigi sensitif ini bisa terjadi tentu ada penyebabnya ya. Apakah hanya sekedar karena jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi? Tentu tidak ya Sobat Joy! Yuk, simak penjelasan MinJoy di video ini ya! Gigi sensitif ini ditandai dengan rasa ngilu atau sakit tajam dan sesaat yang sering mengganggu aktivitas sehari-hari karena gigi menjadi lebih peka terhadap rangsang suhu dari luar. Lalu, apa yang menyebabkan gigi menjadi sensitif? Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif diantaranya adalah Yang pertama, ausnya lapisan emel gigi. Lapisan emel gigi dapat terkikis atau aus sehingga lapisan kedua dari gigi dan bagian saraf gigi terbuka, menyebabkan gigi menjadi lebih sensitif. Emel dapat terkikis oleh karena penggunaan sikat gigi yang tidak benar. Adanya kebiasaan buru, makanan yang terlalu ekstrim, dan adanya kelainan gigi bawaan dah lahir. Yang kedua, gigi retak. Gigi retak hingga patah juga dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif. Terlebih jika garis retakan atau patahan telah mencapai lapisan yang lebih dalam. Gigi yang retak atau patah sampai pulpa atau bagian yang berisi saraf akan sangat sensitif dan sakit oleh karena ujung saraf yang terbuka. Yang ketiga, gusi yang terkikis. Gusi yang terkikis menyebabkan area leher gigi, bahkan area akar gigi menjadi terbuka. Hal tersebut membuat gigi menjadi sangat sensitif, baik oleh rangsang udara maupun makanan dan minuman. Gigi yang terkikis dapat terjadi karena cara menyikat gigi yang salah. Yang keempat, infeksi gigi. Infeksi gigi dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif. Infeksi gigi dapat berupa karies yang bila menyerang gigi sampai lapisan yang lebih dalam akan menyebabkan gigi menjadi sangat sensitif terhadap rangsangan udara, makanan, dan minuman. Hal tersebut karena infeksi telah mencapai bagian pulpa, sehingga pulpa menjadi radang dan disebut dengan pulpitis. Gigi sensitif bisa dicegah dengan menerapkan cara menyikat gigi yang benar, yaitu dengan prinsip bahwa semua gigi harus tersikat dengan tekanan yang lembut dan dengan arah vertikal atau menjauhi gusi. Apabila gigi sensitif sudah terlanjur terjadi, perawatan pertolongan pertama yang mungkin dapat dilakukan di rumah untuk meredakan nyeri akibat gigi sensitif adalah dengan berkumur air garam hangat. Namun, apabila nyeri berlanjut, maka dokter gigi akan melakukan tindakan salah satunya adalah desensitisasi gigi untuk mengurangi gejala gigi sensitif atau tindakan lain sesuai kondisi gigi dan penyebab gigi menjadi sensitif. Nah, oleh karena itu, jangan lupa rutin periksa ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya Sobat Joy. Jika Sobat Joy memiliki keluhan gigi sensitif, Sobat Joy bisa berkonsultasi langsung dengan dokter gigi terdekat dengan tempat tinggal kangu.